Intro Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Wira Usaha Mandiri Terima kasih sudah selalu subscribe, like, dan komen Di pagi hari ini saya baca artikel di Koran Sindu Terkait dengan judul yang lumayan mengerikan gitu loh Yaitu Badai PHK Landa Startup Nah, setelah saya baca, disini ada pertanyaan siapa yang bertahan Nah, startup itu apa sih? Sedikit sharing secara aplikasi nih yang ada di kehidupan sehari-hari Disini saya sebutkan ya, yang sesuai dengan Koran Sindu Itu ada namanya startup itu jenius Kemudian link aja, GDID Kemudian disini ada Febillio, ada Gojek, Grab Itu startup Kemudian apalagi nih, ada Tani Hub Ada Uang Teman, macam-macam startup Nah, saya nggak bahas satu persatu terkait dengan startup Tetapi disini saya membahas terkait dengan judul Nah, di saat kondisi situasi ekonomi yang saat sekarang ini Anda ketahui bahwa Terkait dengan dunia ekonomi makro Memang membuat sebuah bisnis itu tidak mudah Jadi, melihat perkembangannya Bahwa terkait dengan ekonomi tadi Seseorang menciptakan sebuah bisnis itu harus berhati-hati Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan hati-hatinya itu bukan berarti membendung Anda untuk membuat sebuah usaha Mulailah dari apa yang Anda bisa, Anda mampu Jangan melampui batas Artinya kalau Anda mampunya kecil, bikin usaha, yaudah Anda mulai jalan Anda mulai buka warteg, warung kecil atau warung pinggiran Anda buka aja gitu Intinya jangan terlalu memaksakan diri Kalau misalnya hanya bisa buka usahanya warteg Tetapi Anda bermimpi untuk buka restoran di mall Yang kosnya besar Itu artinya jangan terlalu berangan-angan yang melampui batas Jadi, mulailah dari kecil yang Anda mampu Itu aja sih Nah, terkait dengan artikel tadi di Koran Sindo Saya melihat bahwa saya bacakan di sini Awan mendung melanda dunia startup atau perusahaan rintisan Gelombang pemutusan hubungan PHK Hubungan kerja PHK masal tengah dialami banyak perusahaan startup global Di beberapa awal tahun 2022 Nah, di sini terlihat ada beberapa faktor ya Startup dengan jumlah PHK terbesar Itu berdasarkan sektornya Ini kita lihat ada transportasi, ada properti, ada kebugaran, keuangan, pendidikan, kesehatan, makanan, dan energi Ini jumlahnya juga kelihatan di sini Nanti saya share Nah, terkait dengan beberapa karyawan yang dirumahkan juga di Asia Tenggara Di sini saya melihat ada beberapa ya Ada Agoda, kemudian Gojek, Grab, Stogo, Hook Banyak sekali Nah, terkait dengan kondisi PHK Ini memang setiap tahun selalu ada dengan kondisi ekonomi yang terkait Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai kondisi seperti ini Kalau menghadapi situasi PHK Jadi, kalau Anda Kalau menurut saya Ini sedikit masukkan saja Kalau kita menjadi seorang pekerja Pekerja itu adalah Bukan usaha Anda sendiri Di saat bos Anda Katakanlah nih ya Secara kata yang kurang sopanya adalah Anda diperhentikan dari perusahaan Itu mau nggak mau Anda harus siap Nah, di saat kondisi sekarang Intinya Siapapun Anda bekerja Dimanapun Anda bekerja Di perusahaan besar, menengah, atau kecil Anda tetap harus waspada gitu loh Karena Anda bekerja gitu Apapun posisinya juga gitu Jangan Anda berpikir Oh, saya sudah jadi bos nih Bos besar di sebuah perusahaan Tidak ada garanti 100% Anda akan stay dan bekerja di satu tempat yang sama Jadi, intinya Anda siapkan diri untuk kemampuan, keahlian Anda Anda gari lagi Misalnya dengan sekolah lagi Atau ikut kursus-kursus Kemudian Anda juga apa ya Meningkatkan skill lah Dari mulai soft skill, hard skill Anda pertajam Nah, perbanyaklah Anda ikut Keilmuan-keilmuan di luar Apa ya Majoring atau Keahlian Anda Misalnya Katalah saya di dunia teknik elektro Saat sekarang saya belajar di dunia digital Jadi, tidak menutup kemungkinan Tidak hanya belajar di dunia elektro saja gitu loh Tapi harus open mindset belajar di dunia digital Karena di saat Artinya gini ya Situasi ini memang tidak menentu ya Tidak ada menggaranti Seperti 20 tahun yang lalu 10 atau 20 tahun yang lalu Bahwa kita kalau kerja di suatu tempat itu Ada jaminan untuk kerja selamanya Kecuali kerja di perusahaan yang besar Seperti di BUMN atau swasta yang besar Tetapi, itu pun tidak menggaranti Karir Anda akan bagus gitu Di saat situasi ekonomi makro seperti ini Yang kelihatannya Situasi yang sulit Terkadang, bukan terkadang Artinya sering sekali kita melihat Kawan-kawan kita bekerja di sebuah Perusahaan besar Tetapi karirnya mandek gitu loh Jadi, ya sayang saja gitu loh Padahal Anda punya potensial yang besar Yang bisa Anda berkembang Yang seharusnya Anda bisa Apa ya Menjadi sesuatu nilai value yang lebih Tetapi karena situasi kondisi yang tidak mendukung Sehingga Anda stuck di situ Sayang gitu loh Nah, Anda harus berpikir Anda harus berani untuk mengambil langkah Dari move on Artinya, keluar dari canvas zone Sehingga di saat Anda Keluar dari canvas zone Anda akan apa ya Tercipta pemikiran bahwa Ilmu kepepet itu yang harus Anda terapkan Nah, di saat situasi kondisi apapun Yang melanda Akhir-akhir ini Yaitu terkait dengan PHK Artinya Anda harus menerapkan ilmu kepepet Nah, ilmu kepepet ini Artinya di saat kondisi sesulit apapun Anda harus survive Nah, bagaimana sih Anda bisa survive? Ya, Anda harus mengembangkan diri Anda sendiri gitu Sesuai dengan passion yang Anda suka Misalnya, katakanlah saya suka di dunia digital Ya, saya kembangkan ilmu itu di digital gitu loh Nah, di situlah Artinya Anda harus open mindset Tidak seperti dulu lagi Oh, saya belajar di elektro Takutik-takutik di elektro aja Tidak gitu loh Jadi, harus open mindset Belajar hal-hal yang baru Misalnya di dunia marketing Saya belajar juga Jadi, apapun ilmunya Yang penting Anda mau belajar gitu Sesuatu hal yang baru Nah, di saat dunia seperti ini Anda jangan berharap Jangan menggantungkan kepada seseorang Kepada siapapun lah Banyak Misalnya Apa ya Sejuta harapan yang tak pasti gitu Yang penting Anda jangan lupa selalu meningkatkan Kemampuan diri Keterampilan, keahlian Ditambah dengan ilmu-ilmu yang Menurut Anda, Anda menarik gitu Yang penting suka dulu gitu loh Jangan Anda berdiam diri Hanya menunggu nasib gitu Jadilah orang di atas Rata-rata Artinya Apa ya Anda kembangkan ilmu Yang Anda mampu Yang Anda bisa gitu Jangan Stay di tempat Sayang waktunya Oke, itu aja Perbincangan terkait dengan Kondisi saat sekarang Artinya Anda mendengar berita di koran Di medsos Bahwa banyak PHK disana-sini Itu kalau bisa jangan Menutup Pemikiran Anda Anda harus Fight Anda harus Selalu Mengembangkan diri Anda Anda harus yakin Karena Allah pasti memberi rezeki Kalau Anda memintanya gitu loh Nah Tidak hanya meminta Tetapi Anda harus berusaha Mengembangkan diri Anda berubah Untuk berubah gitu Kalau Anda tidak mau berubah Tidak akan berubah gitu Anda akan stuck Di tempat Jadi itu aja Sedikit sharing Di hari libur Semoga bermanfaat Oke Terima kasih Jangan lupa selalu Subscribe Like dan komen Di channel Wira Usaha Mandiri Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.